Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat R.C.L. dan pemirsa komitif yang sedang mendengarkan Saat ini saya Aji Permana Telah berada di gelanggang olahraga pemuda Cisaat Kabupaten Sukabumi Dan mungkin bisa dilihat di belakang saya saat ini Sedang ada acara PKKMB Stisip Widapuri Mandiri Sukabumi Dan di sebelah Aji saat ini ada Ibu Ketua Stisip Widapuri Mandiri Sukabumi Ibu Kandirina Rahayu Betul ya Bu ya Bisa dipanggil Ibu siapa Bu? Kalau kampus biasa dipanggil Bu Catherine Bu Catherine Selamat siang Bu Catherine sehat Selamat siang Alhamdulillah sehat Ibu Aji mau nanya dong tentang kegiatan pada hari ini PKKMB Stisip Widapuri Mandiri Sukabumi Apa sih itu PKKMB Stisip Widapuri Mandiri Sukabumi? Ya sebetulnya PKKMB ini udah ganti baju ya Dulu istilahnya ada Maba Masa Orientasi Masa Baru Mumba Kemudian ada Ospek Nah sekarang namanya PKKMB Yaitu pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru Kurang lebih sudah 2 tahun ini namanya memang PKKMB Nah PKKMB itu sendiri Distisip Biasa dilakukan selama 3 hari 3 hari di acara pembukaan Kemudian pengisian materi-materi juga melibatkan PEM dan juga Himpunan mahasiswa Wah ini tertarik banget nih Aji mau nanya sedikit tentang materi-materi Ini kegiatan pada hari ini ada apa aja sih Bu terkait kegiatan PKKMB pada hari ini? Untuk hari pertama ini adalah memang pembukaan Pembukaan itu semua kampus pengembangan Istilahnya bukan kampus cabang sih Sebetulnya kampus pengembangan berkumpul disini seluruh mahasiswa baru Dan ini untuk diberikan pengenalan tentang kehidupan kampus Nah di hari pertama ini adalah materi-materi itu dari para unsur pimpinan struktural Mulai dari ketua, wakil ketua 1, wakil ketua 2 Wakil ketua 1 bidang akademik Wakil ketua 2 bidang administrasi keuangan Wakil ketua 3 itu bidang kemahasiswaan Kemudian nanti sebentar lagi juga para kaprodi Dari administrasi publik, ilmu pemerintah, dan ilmu komunikasi Akan diberikan spare waktu untuk menyampaikan gagasan dan wawasan Tentang apa itu prodinya masing-masing Wow luar biasa sekali Bu Tadi agak disinggung sama Ibu dari masing-masing cabang Berarti cabangnya ada banyak dong Bu ya Alhamdulillah Boleh dong Bu sepil dikit Bu cabangnya ada di mana aja Stisip Widapuri Mandiri Sukabumi ini Bu Kalau awal berdiri tahun 1998 itu hanya ada kampus pusat ya Hanya kelas sore waktu itu Kemudian mulai tahun 5 tahun kemudian Atau 10 tahun saya lupa ya Itu ada kelas pagi Nah tahun 2005 Kita mulai mengembangkan diri Ada kampus Kelabuhan Ratui Justru sekarang Yang terjadi paradigma nya Jumlah mahasiswa di Kelabuhan Ratui itu Lebih banyak daripada kampus pusatnya Terus itu kampus cabang atau kekembangan berikutnya adalah Sagaranten Nah ini hanya khusus ilmu pemerintahan Kalau Sagaranten Kalau Kelabuhan Ratui ada administrasi publik dan ilmu pemerintahan Kemudian ada pengembangan lagi setelah Sagaranten itu Ada parung kuda Parung kuda itu Tapi sekarang sudah tidak operasional Kemudian ada caringin Cabang keempat itu caringin Al-Mahtu itu khusus ilmu pemerintahan Kemudian ada cabang simpenan khusus ilmu komunikasi Ada cabang campang pulon khusus ilmu komunikasi Kemudian Cianjur Kita itu khusus ilmu pemerintahan Dan insya Allah kami akan juga melakukan ekspansi Pengembangan ke wilayah Cicuruk, Sukabung di Utara Wow luar biasa sekali Bahkan sampai ke Cianjur ya Bu Insya Allah Karena kami memang diminta ya Untuk mengisi Apa terjadi Kekosongan atau ketimpangan Kenapa perburuan tinggi lain Ada yang Sudah membuka disana kok Tidak ada ilmu pemerintahan gitu Kemudian dilihat disitu ada ilmu pemerintahan Kami perlu ilmu pemerintahan Nah itu sudah berlangsung 2 tahun ini ya Wow Berarti kalau saya hitung-hitung Ada 7 kurang lebih ya Bu ya 7 cabang ya Berarti pusatnya tetap di Tetap di Cisaat Cisaat Nah Bu Balik lagi ke PKK MB nih Bu Berarti ini kan penerimaan mahasiswa baru ya Mahasiswa baru Tapi Bu Masih adakah kesempatan buat Sahabat Ercel dan juga pemirsa kami TV Yang lagi nonton nih Kalau pengen ikut ke Stisip Pengen masuk ke Stisip Widaburi Mandiri Masih dibuka kah atau sudah ditutup nih Oh gitu ya Sebetulnya secara yuris formal Kita sudah PKK MB itu ya Sudah ini pembukaan ya resmi ya Mulai perkuliahan 2 minggu ke depan Tapi Kalau masih ada yang tertarik Akan masuk ke Stisip Dipersilakan asal jangan melewati ujian tengah semester Nah itu ya Dan pemirsa kami TV Jadi kalau kalian mau gabung Atau mau mengikuti ya Mau join Mau belajar di Stisip Widaburi Mandiri Jangan melebihi ujian tengah semester Jadi masih dibuka ya Bu Luar biasa Luar biasa Gimana caranya kalau kita mau belajar di Stisip Mau masuk Pertama Mencari informasi ya Itu ada brosur Lewat dari media sosial juga bisa Itu kami memiliki 3 program studi Administrasi publik Ilung-ilung berita Ilung-ilung komunikasi Nanti tentukan pilihannya oleh mahasiswa Jangan kami hirin harus kemana ya Silahkan memilih produk apa Lalu datang ke BAK Di sana ada program mandiri Pembiayaan mandiri Ada program KIP KIP ya KIP itu agar KIP reguler Ada KIP aspirasi Kalau KIP reguler itu ya dari pemerintah Memang bantuan kuotanya ya Yang dibagi-bagi perguruan tinggi Termasuk swasta di Suwabung Kalau KIP aspirasi Ya itu tahulah dari Dewan itu Nah itu bisa nanti memilih jalur mana Tapi misalnya dari KIP ini Sudah tidak ada kuota Maka ya dipersilakan Masuk ke jalur mandiri Dimana pembiayaannya Dijamin tidak mahal Jamin tidak mahal Dan kualitas pembelajarannya Juga bagus Dan uang SPP Bisa dicicil Sebenarnya 3 kali Di awal masuk Setelah UTS Dan menjelang uang Jadi 3 kali Keren sekali Sahabat-sahabat Jadi emang Dijamin murah ya Bu ya Tunggu apa lagi Buat kalian semua Yang lagi mendengarkan Ataupun menonton saat ini Masih ada kesempatan nih Jadi Kalau kalian bingung Mau kampus dimana Stisip Widya Puri Mandiri Sukabumi Jawabannya Terakhir deh Bu Mungkin Takut mengganggu waktunya nih ya Terakhir harapan Untuk Stisip Widya Puri Mandiri Sukabumi Khususnya Untuk PKKMB juga Iya PKKMB ini memang Tujuannya Saya berharap Dapat Kepada masyarakat baru ya Lebih mengenal Dan memahami Bahwa lingkungan kampus Itu beda Dengan lingkungan Dimana dia Duduk di sekolah menengah Lingkungan Perguruan tinggi Ini disampaikan Berbagai materi Tentang lingkungan Perguruan tinggi Nah harapan Kedepang Melalui PKKMB itu Juga mengasah Intelektual mereka Semangat Disiplin Lewat tiga hari PKKMB ini ya Semoga nanti Semuanya menjadi Tantangan Dan saya yakin Kalau mereka disiplin Semangat Optimis ya Insya Allah Dapat menjawab Kebutuhan Sebagai Seorang sarjana Nantinya Kalau lulus Yang berkarakter Yang kritis Dan bertanggung jawab Keren Amin Terima kasih Bu atas waktunya Salam buat semuanya Siap Terima kasih Sahabat Arcal Dan juga Pemirsa Komitif Yang sedang mendengarkan Saya Haji Permana Pamit Dan sampai jumpa Pemirsa Komitif Terima kasih Terima kasih Terima kasih